Sekarang saya coba, nyalakan, seperti ini, boramnya nyala, boramnya pelan-pelan, pelan-pelan, redup, 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 otomatis pemasangan itu benar. Nah seperti ini, itu di bagian spekar, walaupun saya dekatkan mikrofon seperti ini, tidak ada menimbulkan suara dengungan sama sekali. Selamat menikmati Pertanyaan sahabat-sahabat tentang pemasangan antara kabel-kabel untuk di bagian kit. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu bertanya, Bang bagaimana supaya pemasangan untuk di bagian antara kabel ke kabel yang terhubung ke bagian kit itu di saat kita tes tidak menimbulkan suara dengungan. Nah karena masalah dengungan ini memang problem besar buat sahabat-sahabat karena hampir, boleh dikatakan hampir rata. Semuanya mengalami hal yang sama untuk di bagian perakitan sebuah power. Jadi kali ini saya ingin coba membuatkan untuk di bagian pemasangan sebuah kabel yang menuju dari tegangan trafo, masuk ke bagian PSU ini, terus masuk ke bagian kit driver. Nah supaya tidak menimbulkan suara dengungan, apakah antara kabel min dengan plus tukar balik itu tidak mungkin. Nah disini ada trik tertentu untuk memasang sebuah kit driver itu tidak menimbulkan suara dengungan. Nah untuk cara pemasangan tegangan itu sama pada umumnya seperti halayanya teman-teman rakit ya. Plus tetap ke plus, min tetap ke min, dan grun tetap ke grun. Nah cuman ada trik-trik tertentu untuk pemasangan supaya tidak menimbulkan suara dengungan. Jadi untuk kali ini bagaimana cara pemasangan sebuah kit driver yang menuju ke bagian instalasi perkabelan supaya tidak dengung. Jadi sahabat-sahabat saksikan video saya yang berikut ini. Jadi sekarang kita lanjut cara pemasangannya itu bagaimana. Yuk sekarang kita lanjut. Oke buat sahabat-sahabat, jadi disini saya ingin berbagi trik untuk pemasangan sebuah jalur untuk supaya tidak menimbulkan suara dengungan. Jadi disini ada suara dengungan. Oke jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat, karena di dekat saya kerja ini banyak suara ayam. Jadi kalau nanti diizinkan nanti kita potong satu persatu ayamnya supaya tidak berisik lagi. Kalau diizinkan ya biar kena jalan. Oke jadi disini ada sebuah kit yaitu 506 SOCL 506 dengan menggunakan PCB warna merah seperti ini. Terus kemarin ada sahabat-sahabat yang bertanya, Bang ini di bagian elko ini apa efeknya kalau tidak digunakan dan apa efeknya kalau digunakan. Nah menurut saya kalau mau sahabat gunakan ya dipersilakan. Tidak mau digunakan ya juga tidak ada ngaruh apa-apa. Jadi dua-duanya digunakan dan tidak digunakan itu tidak ada efeknya sama sekali. Itu sahabat tergantung lagi. Kalau mau digunakan ya boleh, tidak digunakan juga boleh. Yang jelas tidak ada efeknya. Tapi kalau memang merasa sahabat itu ragu dalam penggunaan sebuah elko ini tanpa digunakan, merasa canggung ya sahabat gunakan aja. Jadi tidak masalah seperti itu. Nah bagaimana trik untuk merakit sebuah power supaya tidak menimbulkan suara dengungan. Jadi disini buat sahabat-sahabat untuk di bagian kabel input. Ini kabel input ada dua yaitu ground input dan input sinyal atau jalur sinyalnya. Jadi disini saya sudah membuatkan seperti ini ada dua buah kabel dengan warna yang sama, warna merah-merah. Oke. Jadi untuk kedua warna ini, masing-masing punya peran. Jadi peran yang saya maksud, ada salah satu kabel disini terhubung ke bagian ground. Ada salah satu kabel disini yang tidak terhubung di bagian ground, yaitu di bagian sinyal. Nah sekarang saya coba cari dulu, karena ini menggunakan kabel sama-sama berwarna merah. Nah otomatis saya harus cari di mana kabel yang untuk ground dan mana kabel yang tidak untuk ground. Seperti ini. Oke. Disini kabel yang untuk ground seperti ini akan saya solderkan posisi yang sama. Nah seperti ini. Lalu disini akan saya solderkan ke bagian titik ground di bagian PCB ini. Ini di bagian ground, mohon maaf kalau memang kurang jelas, karena disini agak susah untuk memutar balik. Karena disini menggunakan kabel yang sangat besar-besar. Oke, yang jelas ini posisi kabel ke bagian posisi ground. Jadi saya solderkan posisi ground. Dan yang satunya ini otomatis untuk kabel jalur sinyal. Yang masuk menghantarkan suara audio yang masuk ke bagian kit draper ini. Jadi ini juga harus sahabat pasang. Seperti biasa, tidak ada dirubah disini. Oke, jadi untuk pemasangan tidak ada dirubah sama sekali. Itu sama seperti biasa. Jadi tinggal sahabat ukur, apakah betul pemasangan antara ground ke ground. Karena disini ada kaki sekunnya yang terhubung ke ground. Saya coba ukur di bagian CT. Nah, untuk di bagian jalur multi sudah menunjukkan bahwa yang saya pasang tadi ialah betul untuk jalur ground-nya. Sementara untuk yang lain disini, karena disini ada dua buah kabel lagi, yaitu kabel tegangan. Antara tegangan min dan tegangan plus. Tegangan min dan tegangan plus ini jangan sampai sahabat-sahabat pemasangan ada yang ketukar. Cara kerjanya sama. Dua SC di bagian suncane itu tertera untuk di bagian tegangan, yaitu yang kabel berwarna merah ini otomatis yang plus. Sementara dua SC itu terhubung ke bagian min, yaitu untuk tegangan di bagian jalur tegangan min. Jadi pemasangan sama seperti pada biasanya ataupun pada umumnya. Oke, jadi sekarang saya coba pasang dulu untuk masing-masing karakter jalur sebuah power ini. Oke, jadi disini sudah ada pemasangan kabel, yaitu kabel plus dan kabel min. Sekarang ini ada jalur yang lepas, jadi kalau ada jalur yang lepas kita selamatkan dulu. Karena dikhawatirkan jalur yang lepas ini nanti menyentuh ke bagian jalur-jalur yang lain sehingga bisa merusak komponen-komponen yang sudah terpasang. Karena ini sahabat kita menggunakan kabel yang sangat besar sekali. Padahal kabel untuk di bagian penghubung antara draper dengan transistor ini mau menggunakan kabel besar juga boleh, tidak masalah. Menggunakan kabel kecil juga tidak masalah. Tergantung mana enaknya sahabat itu saja. Tapi ya ini tidak boleh salah sedikit bisa merusak di bagian jalur. Oke, sekarang sudah terpasang antara grun, sinyal, tegangan plus dan tegangan min. Nanti akan saya jelaskan apa pengaruhnya supaya power tidak menimbulkan suara dengungan sementara pemasang itu sama pada umumnya. Seperti halayanya teman-teman gunakan di luar sana. Nah, tapi di sini trik pribadi atau trik masing-masing orang memang berbeda-beda. Jadi tergantung dari sahabatnya, kebiasaan sahabatnya itu bisa mengikut cara seperti yang saya lakukan atau bisa mengikut cara sahabat lakukan. Jadi dua-duanya boleh. Oke, jadi di sini untuk pemasangan atau untuk uji coba sebuah perangkat power yang baru kita pasang. dikhawatirkan ada kesalahan-kesalahan dalam pemasangan. Jadi sekali lagi saya tetap menggunakan bohram seperti ini. Jadi kalau memang bohram ini menyala dengan terang, otomatis ada kesalahan dalam pemasangan. Tapi kalau bohram ini setelah nyala terang, lalu redup lagi, maka pemasangan itu betul. Bang, kenapa tidak menggunakan listrik langsung tanpa menggunakan bohram? Oh ya, juga boleh. Tapi risikonya di saat ada kesalahan, dikhawatirkan ada komponen yang bermasalah. Bayangkan, satu buah sunken ini ada nilai harganya, otomatis kita jangan sampai merusak di bagian sunken ini. Supaya tidak begitu tekor amat. Seperti itu tujuannya, maka menggunakan bohram ini. Sekarang saya coba. Nyalakan. Seperti ini, bohramnya nyala. Bohramnya pelan-pelan, pelan-pelan, redup, 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 redup. Otomatis pemasangan itu benar. Nah, seperti ini. Tapi kalau memang bohram ini tidak mau redup sama sekali dan terang, terus terang, terang terus, otomatis pemasangannya ada yang salah. Jadi seperti itu. Terus dicoba lagi di sini. Hanya masih tetap menggunakan bohram. Sahabat bisa ambil di sekala 10 kali AC. Maksudnya AC 10 pol. Nah, seperti ini. Sahabat bisa sentuh di bagian jalur emitor atau jalur spekar. Seperti ini. Lalu di bagian input, sahabat bisa sentuh apakah pemasangan sahabat itu sudah betul atau tidak. Kalau memang betul, berarti di multi ini ada menimbulkan pergerakan. Kalau memang salah, dia juga menimbulkan pergerakan. Tapi tanpa kita sentuh. Entah itu terdorong naik sendiri atau terturun. Nah, kalau kita pasang spekar, otomatis ada dua kemungkinan. Kalau tidak spekarnya terdorong atau spekarnya tertarik ke dalam. Oke, jadi sekarang kita coba. Nah, di sini. Di saat saya sentuh input di jarum multi saya sudah ada pergerakan seperti ini. Oke, otomatis pemasangan itu sudah benar. Kalau memang sudah benar, itu boleh sahabat coba menggunakan tanpa menggunakan bohram ini lagi. Jadi, seperti itu. Ini versinya saya kalau sahabat-sahabat mau tembak langsung menggunakan listrik juga boleh. Tapi ingat, sedikit saja melakukan kesalahan, otomatis salah satu komponen ada yang hangus. Jadi, seperti itu. Oke, jadi sekarang kalau memang semuanya sudah benar pemasangannya. Tinggal dicoba menggunakan listrik langsung. Nah, perbedaan menggunakan listrik langsung dengan menggunakan bohram tadi untuk di bagian kipas itu tidak mampu mutar secara kencang. Tapi menggunakan listrik langsung, otomatis di bagian bohram akan berputar dengan kencang. Jadi, sekarang saya coba memasukkan tegangan langsung jadi seperti ini. Oke, jadi semuanya. Sudah bekerja pada semestinya halayahnya power-power pada umumnya. Nah, untuk mendengarkan suara dengungan, sekarang kita coba memasang yaitu jalur spekar. Oke. Jalur spekar sudah dipasang. Sekarang saya coba lagi memasukkan tegangan. Ya, jadi disini ada yang belum terpasang yaitu kabel spekar belum terpasang. Jadi, saya sentuhkan disini. Nah, disini saya sentuhkan. Nah, sahabat-sahabat bisa dengar. Tidak ada menimbulkan dengungan sama sekali. Walaupun disini untuk di bagian mikrofonnya saya dekatkan dengan spekar. Tuh. Jadi, yang kedengar dengungan itu ialah di bagian kipas ini. Karena disini kipasnya AC, jadi suaranya sangat kencang sekali untuk di bagian dengungan. Ini kipas AC, disini kipas AC, disini juga kipas AC. Jadi, sekali lagi untuk di bagian spekar walaupun saya dekatkan mikrofon seperti ini. Tidak ada menimbulkan suara dengungan sama sekali. Nah, kalau kita sentuh di bagian input maka dia akan menimbulkan suara. Seperti itu. Oke. Nah, dia sudah menimbulkan suara. Nah, apa perbedaan? Menggunakan ground input dengan menggunakan kabel kecil yang terhubung langsung ke bagian kit draper dengan menggunakan kabel yang besar. Karena sahabat-sahabat itu biasanya kabel groundnya itu kan ada yang besar juga. Kita masuk ke bagian kit draper ini. Sementara saya tadi menggunakan ground inputnya itu sangat kecil sekali. Tidak ada menambahkan kabel-kabel ground lain selain kabel yang kecil tadi untuk di bagian input. Nah, ada perbedaannya pemasangan kabel ground dengan ground besar dengan kabel ground kecil. Karena ground ini hanya mengambil di bagian ground patan seo di bagian depan seperti ini. Di bagian patan seo ini terhubung ke bagian ground. Terus dari patan seo ini akan terhubung ke bagian belakang atau di bagian soket-soket input. Entah itu soket cannon, entah itu soket RC ataupun AKI. Nah, groundnya terhubung dari situ. Sementara yang masuk di bagian tegangan atau ground yang masuk ke bagian kit draper ini ialah menumpang. Atau mengambil di bagian ground yang numpang lewat dari depan ke belakang tadi. Nah, ditambahkanlah satu kabel untuk mencabangkan atau dicabang menggunakan satu kabel kecil yang masuk ke bagian ini. Ke bagian powernya. Sehingga sangat minim sekali untuk menimbulkan suara dengungan. Apalagi nanti kalau sudah kita tambahkan dengan kabel ground dari CT ini yang masuk ke body atau ground body. Maka suaranya walaupun kita fullkan untuk di bagian volumenya maka sangat aman sekali. Jadi, buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, saya menggunakan power ini-ini kok menimbulkan suara dengungan di saat kita angkat pulumen di saat jam 11, jam 12, dan lain sebagainya. Jadi, seperti itu. Jadi, saya sudahi dulu untuk video ini. Karena cuaca sudah mau turun hujan. Khawatirnya setidak kedengaran untuk di bagian audionya di saat turun hujan. Jadi, mohon maaf karena cuaca di sana sudah gelap sekali. Sudah gelap untuk cuaca karena sudah mau turun hujan. Jadi, power ini ialah power menggunakan book N9000 seperti ini. Yang kemarin saya buatkan yaitu tentang protect atau lampu, pemasangan lampu ini di bagian protect di bagian belakang ini. Oke, sobat-sobat. Jadi, serasa sampai di sini saja. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.